Intro Bansos cair bulan ini Cek 5 faktanya Percayalah Like, Subscribe, Klik Lonceng Kami ucapkan terima kasih Pemerintah memastikan akan kembali Menyalurkan bantuan sosial pada tahun ini Penyaluran bantuan sosial ini dilakukan Untuk meringankan beban masyarakat Yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 Ada beberapa bantuan sosial yang akan cair Dan langsung diberikan tunai ke penerima Nantinya bantuan sosial itu akan dicairkan pada awal Januari 2021 Ada sejumlah fakta menarik dari penyaluran bantuan sosial di tahun 2021 ini Berikut beberapa fakta menarik dari penyaluran bantuan sosial di 2021 Yang dirangkum Okezon Senin 4 Januari 2021 Pertama Bansos sembako jadi BLT Diantar langsung ke penerima Pemerintah mengubah bantuan sosial Bansos untuk warga Jabodetapek Dari sembako menjadi uang tunai Sebesar 300 ribu rupiah per bulan Bantuan sosial penanganan COVID-19 ini Akan diberikan mulai Januari hingga April 2021 Dan akan disalurkan lewat PT POS ke rumah penerima Untuk wilayah Jabodetapek yang tahun ini menggunakan skema sembako Akan diubah menjadi bantuan langsung tunai Yang nanti akan diantar oleh tenaga dari PT POS ke rumah Jadi enggak perlu datang ke kantor POS Takut kerumunan Ucap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Mohajir Effendi Kedua Cair awal Januari 2021 Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan Pihaknya akan meneruskan tiga program Bansos Yakni Kartu Sebako Bantuan Pangan Non Tunai PPNT Program Keluarga Harapan PKH Dan Bansos Tunai PST Nantinya ketiga Bansos tersebut Akan dicairkan pada awal Januari 2021 Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Minggu pertama bulan Januari Bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat KPM Katar Risma Dalam keterangan tertulis Tiga Ada tiga jenis Bansos yang cair Ada tiga jenis Bansos yang akan dicairkan awal Januari 2021 Pertama Program Kartu Sebako BPNT akan menjangkau 18,8 juta KPM Dengan indeks 200 ribu per bulan per KPM Salurkan Januari hingga Desember 2021 Kedua Bansos Tunai BST tahun 2021 Menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia Termasuk Jabodetabek Penyalurnya adalah PT POS Dengan indeks bantuan 300 ribu rupiah per KPM Selama 4 bulan Yaitu Januari, Februari, Maret, dan April Ketiga Bansos PKH tahun 2021 Ada 10 juta penerimaan manfaat Dan penyalurnya adalah panghimbara Penerimaan manfaat harus memenuhi komponen Di antaranya Ibu hamil Anak usia dini Anak sekolah Penyandang disabilitas Dan lanjut usia Percayalah Like, subscribe, klik lonceng Kami ucapkan terima kasih Fakta keempat Anggaran Bansos Program pangan non-tune atau program sembako Dianggarkan 42,5 triliun rupiah Dengan sasaran 18,8 juta keluarga Bantuan diberikan 200 ribu per bulan Per keluarga Bantuan ini pun disalurkan mulai Januari Hingga Desember Bantuan sosial tonai BST dianggarkan 12 triliun rupiah Dengan sasaran 10 juta keluarga Bantuan ini diberikan sebesar 300 ribu rupiah per keluarga Program keluarga harapan PKH dianggarkan 28,7 triliun rupiah Untuk diberikan kepada 10 juta keluarga Program ini disalurkan dalam 4 tahap Januari, April, Juli, dan Oktober Melalui panghimbara Fakta kelima Larangan Bansos diberikan rokok Risma menegaskan Larangan membeli rokok memakai uang Bansos Merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi Pemerintah akan bersikap tegas Jika terjadi penyalahgunaan Pembelanjaan uang Bansos Kami akan bicarakan kalau itu terjadi Maka kami akan melakukan evaluasi Untuk penerima bantuan Karena sekali lagi Jangan sampai penerima bantuan ini Untuk kesehatan Namun kemudian ada masalah Karena digunakan untuk rokok Imbuhnya Percaya, tidak percaya Itulah yang dimuat Terima kasih telah menonton